Kekuasaan mereka sah karena restu dari langit yang diakini diberikan oleh para dewa. Ini memberikan raja otoritas yang tak terbantahkan di mata rakyatnya. Tapi restu ini tergantung pada adil tidaknya mereka memerintah. Keadilan adalah fondasi utama dari pemerintahan mereka. Setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan. Raja Jawa harus bijaksana, penyayang dan adil, melindungi yang lemah dan menjunjung tinggi dharma. Dharma atau kewajiban moral adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh raja dalam setiap tindakannya. Istana Raja adalah pusat politik dan juga sumber inspirasi seni. Disinilah kebijakan penting dibuat dan seni berkembang pesat. Istana menjadi tempat berkumpulnya seniman dan cendekiawan. Raja mendukung perkembangan seni dan pembangunan candi yang megah. Candi-candi ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kejayaan dan kemakmuran kerajaan. Raja juga memastikan sawah subur dan panen melimpa. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi kerajaan dan kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada hasil panen yang baik. Kalau raja gagal memenuhi harapan ini, rakyat bisa jadi gelisah dan raja bisa jatuh dari tahtanya. Ketidakpuasan rakyat bisa memicu pemberontakan dan akhirnya menggulingkan raja dari kekuasaannya. Oleh karena itu, raja harus selalu berusaha memenuhi harapan rakyatnya dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan. Dalam sejarah Jawa, ada beberapa raja yang terkenal karena kekejamannya. Mereka memerintah dengan tangan besi, menanamkan rasa takut di hati rakyat mereka. Raja X adalah contoh nyata seorang penguasa yang kehilangan restu dari langit. Ia dikenal sebagai raja yang tidak hanya kejam, tetapi juga tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Pemerintahannya, dari start date sampai end date, dipenuhi dengan penindasan dan kekejaman. Setiap hari, rakyat hidup dalam ketakutan akan hukuman yang tidak adil. Raja X naik tahta di masa yang stabil dan makmur. Kerajaan Jawa saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan yang maju. Namun, dibalik itu semua, ada ketidakadilan sosial dan ketegangan antar daerah. Banyak wilayah yang merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil oleh pusat kekuasaan. Raja X malah memperburuk masalah ini dengan kebijakan yang buruk dan pemerintahan yang kejam. Ia seringkali mengeluarkan perintah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat. Dia memungut pajak yang sangat tinggi, menghabiskan sumber daya, dan membuat rakyat miskin. Pajak yang berat ini membuat banyak petani kehilangan tanah mereka dan jatuh ke dalam kemiskinan. Dikelilingi oleh penjilat, ia menutup mata terhadap kenyataan di luar istana. Para penasihatnya hanya mengatakan apa yang ingin ia dengar, bukan kebenaran yang sebenarnya. Rasa paranoidnya menyebabkan ia membangun jaringan mata-mata yang luas, menciptakan rasa takut dan curiga di mana-mana. Setiap orang merasa diawasi dan tidak ada yang berani berbicara menentang raja. Akhirnya, ketidakpuasan rakyat memuncak dan terjadi pemberontakan. Raja X tidak mampu meredam amarah rakyatnya, dan pemerintahannya banyak berakhir dengan tragis. Setelah kejatuhannya, seorang pemimpin baru naik tahta, membawa harapan baru bagi rakyat Jawa. Era Raja X menjadi pelajaran penting dalam sejarah, mengingatkan kita akan bahaya kekuasaan yang disalahgunakan. Kebijakan Raja X mengikis hak dan kebebasan rakyat. Dia menerapkan kerja paksa yang menyebabkan kelaparan dan penderitaan. Dengan memonopoli industri penting, ia memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan para pedagang. Pasar yang dulu ramai menjadi lesu, mengganggu distribusi barang dan jasa. Raja X mencampuri urusan agama, menuntut kesetiaan mutlak. Ia membebani lembaga keagamaan dengan pajak yang tinggi, melemahkan otoritas mereka. Ia juga memanipulasi sistem hukum, sinaknya menghukum orang. Hukum digantikan oleh kemauan raja, membuat rakyat tidak berdaya. Banyak sekali kisah kekejaman Raja X dalam catatan sejarah. Seorang tetua desa meminta keringanan pajak, tapi malah dihukum mati oleh raja. Raja X merampas tanah, membuat keluarga petani jatuh miskin. Raja memenjarakan saudaranya sendiri karena takut tersaingi. Tindakan pembunuhan saudara ini mengejutkan kerajaan, memperkuat reputasinya yang kejam. Raja X memerintahkan pembantaian penduduk desa yang dicurigai menyembunyikan pemberontak. Pria, wanita, dan anak-anak dibantai menebar teror di seluruh kerajaan. Tindakan-tindakan ini mendorong rakyat keambang pemberontakan. Akibat buruk dari pemerintahan Raja X sangat parah. Reruntuhan istana dan pasar yang kosong menjadi saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Orang-orang tampak sedih dan putus asa, kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pajak yang sangat tinggi dan pengeluaran yang ceroboh menguras harta kerajaan. Dokumen perpajakan kuno menunjukkan betapa berat beban yang harus ditanggung rakyat. Peti harta kerajaan yang kosong mencerminkan kebijakan yang tidak bijaksana dan boros. Jalur perdagangan terganggu membuat para pedagang jatuh miskin. Pasar tradisional yang sepi dan kapal dagang yang tertambat menunjukkan betapa parahnya dampak ekonomi yang dirasakan. Pedagang tradisional Jawa tampak putus asa, kehilangan mata pencaharian mereka. Sektor pertanian runtuh akibat kerja paksa dan kurangnya perhatian. Petani bekerja keras di sawah yang tandus namun hasilnya tidak sebanding dengan usaha mereka. Kelelahan dan keputus asaan melanda para petani yang merasa diabaikan oleh pemerintah. Keresahan sosial meraja lela karena kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Orang kaya dan miskin hidup berdampingan namun dengan kondisi yang sangat berbeda. Rumah mewah berdampingan dengan rumah kunuh mencerminkan ketidakadilan yang terjadi. Orang-orang mengeluh di jalanan, menuntut perubahan, kelaparan dan penyakit meraja lela, merenggut banyak nyawa. Antrian panjang untuk makanan menjadi pemandangan sehari-hari. Orang sakit di desa dan anak-anak kelaparan di pemukiman menunjukkan betapa parahnya kondisi kesehatan dan gizi masyarakat. Tatanan sosial hancur. Masyarakat terpecah belah oleh kesulitan. Orang-orang bertengkar di jalan, rumah terbakar dan penduduk desa saling curiga satu sama lain. Kesulitan hidup membuat masyarakat kehilangan rasa kebersamaan dan saling percaya. Ekspresi seni dibungkam dan istana menjadi sarang korupsi. Seniman tampak sedih di studionya, kehilangan kebebasan untuk berkarya. Istana dengan penjaga korup mencerminkan betapa dalamnya korupsi yang meraja lela. Patung yang rusak menjadi simbol dari kehancuran budaya. Tradisi budaya layu di bawah pemerintahan raja yang menindas. Tarian tradisional yang ditinggalkan, artefak budaya yang terlantar. Dan upacara adat yang sepi menunjukkan betapa parahnya dampak dari pemerintahan yang menindas. Budaya yang kaya dan beragam perlahan-lahan menghilang. Bisik-bisik pemberontakan mulai terdengar di seluruh kerajaan. Pertemuan rahasia diadakan dan rencana perlawanan disusun. Para pemimpin agama muncul sebagai pemimpin perlawanan yang tak terduga. Mereka menyerukan restu dari langit, mengilhami rakyat untuk bangkit. Para bangsawan yang tidak puas bergabung dengan perlawanan menyediakan sumber daya dan bimbingan. Bahkan di dalam istana raja, beberapa penasihat diam-diam mendukung pemberontakan. Keputusasaan rakyat memicu tekat mereka untuk menggulingkan raja. Seiring meningkatnya momentum pemberontakan, Raja X mengurung diri di istananya. Rasa paranoidnya semakin menjadi-jadi. Ia melihat musuh di mana-mana. Ia semakin terisolasi, terputus dari dunia luar. Penangkapan masal dan eksekusi diperintahkan untuk menekan perbedaan pendapat. Tindakan raja semakin membuat marah rakyat, memperkuat tekat mereka. Istana yang dulunya mewah kini menjadi penjara. Sangkar emas yang penuh ketakutan dan kecurigaan. Pemberontakan meletus menjadi revolusi terbuka. Dipimpin oleh koalisi berbagai kekuatan. Pasukan raja yang kehilangan semangat memberikan sedikit perlawanan. Penjaga istana beralih pihak, membuka gerbang untuk tentara pemberontak. Raja X ditinggalkan oleh para pendukungnya, mencoba melarikan diri tetapi tertangkap. Pemerintahan terornya berakhir, menandai titik balik dalam sejarah kerajaan. Rakyat bersuka cita, merayakan kebebasan dan keadilan yang baru mereka peroleh. Kerajaan memulai proses pembangunan kembali dan penyembuhan yang sulit. Warisan pemerintahan Raja X meninggalkan bayangan gelap yang panjang di kerajaan. Kehancuran ekonomi, keresahan sosial dan stagnasi budaya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diatasi. Bekas luka akibat tirani menjadi kisah peringatan terhadap kekuasaan yang tidak terkendali. Pemberontakan mengubah lanskap politik kerajaan. Restu dari langit ditegaskan kembali, meminta pertanggung jawaban yang lebih tinggi dari para penguasa. Pengalaman rakyat menanamkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap otoritarianisme. Kisah kekejaman Raja X tertanam dalam cerita rakyat, mengingatkan generasi mendatang akan pentingnya keadilan dan kasih sayang. Kisah Raja X berfungsi sebagai pengingat abadi tentang pentingnya kepemimpinan yang adil. Ini menyoroti bahaya kekuasaan yang tidak terkendali dan konsekuensi dari mengabaikan rakyat. Pemerintahan Raja X menunjukkan betapa cepatnya sebuah kerajaan bisa runtuh tanpa dharma. Kepemimpinan sejati terletak pada melayani rakyat, bukan mengumpulkan kekayaan atau kekuasaan. Pemberontakan menunjukkan kekuatan rakyat untuk melawan penindasan. Warisan Raja X menggarisbawahi semangat manusia yang tak pernah padam. Ini mengingatkan kita pada pengejaran tanpa henti. Akan dunia yang lebih adil dan setara.